Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 47 Bab 117 Ayah dan anak bertemu tapi tidak saling mengenal Ruan Wei merasa ada orang yang menyerangnya dari belakang tapi dia adalah seorang pemberani dan berilmu silap tinggi, dia sama sekali tidak melihat ke belakang, hanya menjawab pertanyaan Ruan Wei, jangan tanya siapa aku, jawab saja apakah kau benar-benar ingin menikah dengan keluarga Rui. Tapi orang-orang keluarga Rui semua memiliki ilmu silap tinggi, kedua orang tadi sebenarnya menyerang dengan cepat dan hampir menangkap Ruan Wei tapi tiba-tiba tangan Ruan Wei mengayun ke belakang. Ayunan ini adalah salah satu dari jurus Long Ximba Zhang kedua orang ini tidak sempat menghindar, mereka terbanting ke bawah dan nadi mereka tertotok. Orang-orang di sana sangat terkejut. Kecuali Long Zeng Sen Gai, tidak ada yang tahu ilmu silap apa yang Ruan Wei gunakan. Wen Iyei sendiri juga tidak tahu keunikan jurus tadi, dia hanya menangis dan bertanya, beritahu aku, siapa kau Long Zeng Sen Gai menarik nafas panjang, di Ruan Wei, masa kau tidak tahu jurus Long Ximba Zhang hanya Long Zeng Sen Gai yang menguasainya, dia belum pernah mengajarinya kepada siapapun kecuali Ruan Wei. Dia hanya menguasai lima jurus. Sekarang tidak sengaja Ruan Wei mengeluarkan satu jurus, otomatis Long Zeng Sen Gai langsung mengetahui siapa dia. Mendengar Ruan Wei ada di depannya, Wen Iyei langsung terpaku. Ruan Wei tidak menutup-nutupi lagi, dengan lembut dia berkata, Adik Yei, aku adalah Ruan Wei, aku adalah Dage dalam keterkejutannya, Wen Iyei teringat cerita Gong Sun Lan tentang Ruan Wei, dia benci karena Ruan Wei selingkuh, tiba-tiba dia berteriak, siapa bilang aku tidak mau menikah dengan keluarga Rui melihat Ruan Wei memiliki ilmu silap tinggi, Rui Jing Rong juga tidak berani menyuruh orang menangkap Ruan Wei untuk mengusirnya. Dia tertawa dan menyindir, benar-benar lucu, orang lain setuju menikah, dia datang mengurusi hal yang bukan urusannya, apakah kau juga menginginkan gadis ini? Benar-benar tidak tahu diri. Air meter Ruan Wei mulai menetes, dia sama sekali tidak mendengar sindirian Rui Jing Rong. Dengan suara tercekat dia berkata kepada Wen Iyei, apakah kau benar ingin menikah dengan keluarga Rui? Apakah betul, suara Ruan Wei semakin rendah, sampai terakhir tidak ada suara, hanya bibirnya saja yang bergetar. Dia seperti tidak percaya Wen Iyei akan menikah dengan keluarga Rui. Wen Iyei menahan hatinya yang sedih, melewati Ruan Wei dan berjalan ke depan Rui Jing Rong berkata, Aku setuju menikah dengan keluarga Rui. Rui Jing Rong senang dan memberi sambutan, aku putuskan nona ini, mulai hari ini siapapun yang menghinanya akan musuh keluarga Rui. Besok aku akan menentukan siapa laki-laki yang pantas menjadi suaminya di tempat duduk keluarga Rui, duduk tetua-tetua keluarga Rui. Melihat Wen Iyei sangat cantik mereka ingin Wen Iyei menjadi menantu mereka. Rui Jing Rong baru selesai bicara, sudah ada 7-8 orang keluarga Rui berdiri dan berkata kepada Rui Jing Rong, Kami memesannya untuk menjadi menantu melihat banyak yang menginginkan pernikahan ini. Rui Jing Rong tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan cepat-cepat. Kita baru bicarakan nanti, kita baru bicarakan nanti. Di lapangan keluar beberapa orang murid Rui yang masih muda, mereka menggotong dua orang marga Rui yang tadi telah ditotok oleh Ruan Wei untuk diobati dan dibawa keluar lapangan. Tiba-tiba Ruan Wei berkelakuan seperti orang gila, dia berlari sambil menggerakkan tangan, kemudian dia berlari ke belakang Wen Iyei dan menotoknya. Wen Iyei dalam keadaan sedih, dia sama sekali tidak melihat Ruan Wei datang untuk menotoknya. Yang Ruan Wei totok adalah bagian punggung Wen Iyei, segera Wen Iyei jatuh ke pelukan Ruan Weii. Ruan Wei menggendong Wen Iyei dan berteriak, tidak ada yang bisa menikah dengannya. Tidak ada yang bisa, Rui Jingrong marah, apakah kau sudah bosan hidup? Kau menotok murid-murid keluarga Rui, itu termasuk kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, sekarang kau menculik orang. Cepat! Kalian tangkap orang gila itu dari belakang Rui Jingrong keluar 10 orang lebih pesilat tangguh dari keluarga Rui. Mereka mengeliling Ruan Weii, Wen Iyei masih bisa bicara karena nadi bicaranya tidak ditotok, dia berkata, letakkan aku ke bawah. Cepat pergi Ruan Weii benar-benar seperti orang gila, dia berteriak, tidak ada orang yang bisa merebutnya dari sisiku sambil berteriak. Dia keluar dari kepungan orang 10 orang lebih pesilat keluarga Rui bukan sembelarangan pesilat. Mereka dengan cepat berkumpul kemudian dengan kero masing-masing menangkap Ruan Weii. Ruan Weii menggendong Wen Iyei, hanya kakinya yang bisa bergerak. Dalam beberapa langkah, dia bisa keluar dari kepungan pesilat-pesilat itu. Keluarga Rui melihat langkah-langkah Ruan Weii yang aneh, mereka merasa terkejut 10 orang pesilat tangguh merasa aneh dan terpaku. Rui Jingrong berlari mendekati mereka, dia menghalangi di depan Ruan Weii dan berteriak, Siapa kau? Dari mana perkumpulanmu karena langkah-langkah tadi adalah ilmu andalan dari Ayah Wen Iyei, Wen Tian Zhei. Langkah-langkah kaki Wen Tian Zhei tidak tertandingi di dunia persilatan. Long Zheng Sengei sangat hafal dengan langkah itu tapi Rui Jingrong tidak mengenalnya. Karena dia tidak mengenal jurus-jurus telapak dan langkah-langkah Ruan Weii yang aneh, maka dia bertanya. Tapi Ruan Weii hanya menggendong Wen Iyei, dia tidak meladani pertanyaan orang lain. Kakinya melewati Rui Jingrong. Rui Jingrong marah, karena berpikir dia memiliki ilmu silat yang hebat, maka kedua tangannya dibuka dan mencengkram Ruan Weii. Dalam hati berpikir, kau berada di depanku, apakah kau bisa kabur dari cengkramanku? Ketika Ruan Weii berada di depannya, dia langsung mencengkram tapi tidak kena. Begitu dia melihat, Ruan Weii sudah ada di belakangnya. Karena pengalaman ini, dia baru merasa Ruan Weii benar-benar memiliki ilmu silat yang tinggi. Sekarang di kota Rui kecuali Lao Fuyei dan kakak Jingyuan, sepertinya tidak ada orang yang sanggup menangkap Ruan Weii. Lao Fuyei tidak boleh dikejutkan, maka dia berteriak, Jingyuan, cepat tangkap dia. Kakak Jingyuan tangkap dia, hanya sebentar Ruan Weii sudah berlari 30 meter lebih. Walaupun terus dihadang oleh murid-murid kota Ruii, tapi dia tetap bisa keluar dari kepungan mereka. Long Zheng Sengei tidak ingin menangkap mereka berdua, maka dia berdiri dan tidak bergerak. Hanya sebentar Ruan Weii dan Wanyiei sudah menghilang. Setelah keluar dari kota Ruii, Ruan Weii masih terus berlari karena dia takut masih ada orang yang mengejar mereka dari belakang dan ingin Wanyiei terus berada dalam pelukannya. Tapi sebenarnya dengan ilmu langkah kakinya, tidak akan ada orang yang sanggup mengejarnya. Dia telah meninggalkan kota Ruii. Malam jam 1 lewat, malam sudah larut dan angin sangat dingin, tiba-tiba Wanyiei berkata, Dage, apakah kau tidak mau aku menikah dengan orang kota Ruii? Mendengar Wanyiei memanggilnya Dage, hatinya sangat senang. Dia memeluk Wanyiei lebih erat lagi, dengan suara gemetar dia berkata, Kau, kau, jangan tinggalkan aku lagi. Wanyiei pelan-pelan berkata, Letakkan aku dulu apakah kau tidak akan meninggalkan aku lagi. Wanyiei menarik nafas panjang, Kalau Dage tidak meninggalkan aku, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Mendengar kata-kata Wanyiei, Wanyiei, Wanyiei sangat senang, Dia menaruh Wanyiei di bawah, Tapi dia lupa membuka nadi Wanyiei yang masih tertotok dan tidak bisa berdiri. Karena itu Wanyiei terjatuh. Wanyiei menjerit, Wajah Wanyiei menjadi pucat, Dengan penuh perhatian dia berkata, Apakah sakit Wanyiei menutup wajahnya, Dia tidak menjawab pertanyaan Wanyiei. Wanyiei tidak tahu apakah dia marah atau tidak, Maka Ruan Wai segera berkata, Dage pantas mati. Dage pantas mati, Sesudah beberapa kali berkata seperti itu, Baru terdengar Wanyiei berkata, Dage benar-benar tidak mempunyai hati nurani, Ruan Wai termenung, Berpikir, Mengapa aku tidak memiliki hati nurani? Terdengar suara Wanyiei pelan dan sambil tertawa, Dage bodoh. Bukalah nadiku dulu Ruan Wai diam-diam berpikir, Kenapa sejak tadi aku terus bicara dan tidak membuka nadinya? Pantas Wanyiei berkata, Aku tidak memiliki hati nurani, Nadi Wanyiei segera dibuka lalu dia berdiri dan berjalan. Ruan Wai segera berteriak dengan cemas, Kau, Kau mau kemana melihat dia begitu terburu-buru, Dia tahu Ruan Wai benar-benar mencintainya, Dia tidak akan membuat Ruan Wai cemas lagi dan tertawa, Dage yang bodoh, apakah kita berdiri terus untuk tidur karena Ruan Wai terlalu tegang? Maka dia mengetuk-ngetuk kepalanya dan berkata, Dage benar-benar kebingungan Wanyiei memegang tangannya, Apakah kau benar-benar sayang kepadaku? Dengan bingung Ruan Wai menjawab, Aku tidak tahu Wanyiei marah dan membanting tangannya, Terdengar Ruan Wai berkata, Tapi jika menyuruhku meninggalkanmu, Matipun aku tidak mau mendengar kata-kata ini, Wanyiei segera masuk ke dalam pelukan Ruan Wai dan berkata, Aku, aku, mati, mati, pun tidak akan meninggalkanmu. Wanyiei sekarang sudah tahu bagaimana hati Ruan Wai kepadanya, Apa yang terjadi di kota Rui tadi telah membuktikan isi hati Ruan Wai. Hal-hal lainnya dia tidak akan ingat lagi, Dia tahu sekarang Ruan Wai benar-benar mencintainya, Itu sudah cukup. Mereka berdua berjalan di pinggir kota-kota yang ada di kota Rui. Sepanjang jalan Ruan Wai menceritakan semua hal yang dialaminya ketika mereka berpisah. Setelah mendengar cerita Ruan Wai, Dia tidak peduli lagi tentang perasaan cinta Gongsunlan kepada Ruan Wai, Dia malah menyalahkan Ruan Wai yang tidak mempunyai perasaan kepada Gongsunlan. Mulutmu berkata tidak peduli, Tapi apa isi hatimu? Aku tidak tahu Wanyiei menarik nefas, Aku marah kepadamu karena deku dilemas itu, Kau menganggap aku adalah orang yang tidak kau kenal, Ternyata ketika itu kau hilang ingatan jadi aku tidak menyalahkanmu. Kakak Lan telah berbudi terhadapmu, Mana boleh aku cemburu kepadanya apa benar kau tidak cemburu juga tidak membenci kakak Lan walaupun kau menikahinya, Aku juga tidak akan membencimu, Malah aku senang melihat kalian bahagia, Wajah Ruan Wai sedikit merah, Dia berkata dengan gagap, Aku, aku, Mana mungkin menikah dengannya, Kau tidak mau menikahinya, Kau, Ingin, Menikah dengan, Siapa, Aku akan menikah denganmu, Ruan Wai sangat menyukai tawa Wai Maka dia menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-kata ini, Wai Mai sangat senang tapi juga merasa malu, Maka dia tidak berani bercanda lagi. Sampai di sebuah kota, Hari sudah malam. Ruan Wai mencari sebuah penginapan. Mereka memesan dua kamar. Hari kedua pagi, Ruan Wai sudah mencuci wajahnya, Dia kembali seperti Ruan Wai yang dulu. Ruan Wai memakai pakaian laki-laki lagi, Mereka bersama-sama menunggang Mbae Timah dan meninggalkan sanksi. Sekarang Ruan Wai ingin mencari Tuan Jian untuk memberi tahu perjanian pertarungan antara Tuan Jian dan Bik Suhari Mau di Junsan. Dia ingat pernah bertemu Tuan Jian di rumah Paman Zhong, Sekarang dia harus pergi ke rumah Paman Zhong Jing baru bisa mengetahui keberadaan Tuan Jian. Semenjak bertemu Zhong Jing di kuil di Tibet dan menasihatinya agar kembali menjadi orang biasa, Ruan Wai tidak pernah mengetahui keadaan Paman Zhong. Wen Yei juga memperhatikan masalah ini. Kali ini tujuan utama pergi ke Jinling adalah mencari Tuan Jian, Kedua adalah mengunjungi Paman Zhong. Maka dengan senang mereka terus berjalan ke arah Jinling. Sesampainya di Jinling, pertama-tama Ruan Wai mengunjungi Gao Seng untuk bertemu dengan kakek Xiaosan Yee. Tapi menurut pelayan penginapan, Xiaosan Yee sudah meninggalkan penginapan sejak lama. Dia berjalan-jalan untuk menikmati sisa hidupnya. Karena tidak bertemu dengan Xiaosan Yee maka Ruan Wai menjadi sedih. Tapi mengingat sifat kakek Xiaoh yang senang bermain dan berjalan-jalan, dia telah kembali seperti semula. Keluar dari penginapan Gao Seng, mereka langsung pergi ke rumah Zhong Jing. Rumah itu sangat sepi, ring pintu sudah berkarat, kelihatannya rumah ini sudah lama kosong. Mereka bertanya-tanya kepada tetangga sebelah, Menurut mereka keluarga Zhong Jing sudah pindah satu tahun lebih, berarti mereka meninggalkan rumah ini. Mereka mencari tahu kemana pindahnya keluarga Paman Zhong. Tetangga memberi tahu kalau mereka pindah ke Jiaxing. Jiaxing berada di mana mereka pun tidak tahu. Ruan Wai merasa aneh mengapa Bibi Linglin harus pindah rumah, begitu Paman Zhong sudah tidak menjadi biksu di Tibet, kemana dia akan mencari keluarganya. Ruan Wai tidak tahu Linglin pindah ke Jiaxing yang letaknya di mana. Dia kebingungan dan tidak bisa mengambil keputusan. Wan Yei tertawa dan berkata, Aku tahu mereka pindah kemana, Ruan Wai tahu Wan Yei adalah gadis yang pintar, maka dia segera bertanya. Kemana mereka pindah katanya pusat kantor Zheng Yei Bang berada di Jiaxing, Jika mereka pindah ke Jiaxing, berarti mereka sudah berada dalam wilayah kekuasaan Zheng Yei Bang, mengingat alasan Paman Zhong meninggalkan keluarga adalah karena ketua Zheng Yei Bang Lunan Ren ada main dengan Linglin. Sekarang Linglin pindah ke wilayah Zheng Yei Bang, supaya lebih dekat dengan Lunan Ren, bukankah ini sudah terang-terangan? Mengingat hal ini, dia marah, benar, Bibi Ling pasti pindah ke sana, hal ini, bukan hal yang baik Wan Yei mengerti apa maksud Ruan Wai, dia menarik nefas, belum tentu seperti yang kau perkirakan, kau harus mengerti Tian Zheng Jao menguasai banyak tempat. Jika tidak pindah ke wilayah Zheng Yei Bang, mereka tidak akan aman tapi Ruan Wai menganggap Linglin pindah ke wilayah Zheng Yei Bang supaya bisa lebih dekat dengan Lunan Ren. Wan Yei memang sudah menjelaskan tapi dia tetap tidak bisa menerima dan mengeluh, sekarang bagaimana keadaan Paman Zhong? Wan Yei juga tidak tahu bagaimana keadaan Paman Zhong seperti apa, dia terpaksa tertawa, Dage, sekarang kita pergi ke Jiaksing, Ruan Wai mengangguk. Dia pikir mereka harus pergi ke Jiaksing, setelah di sana semua akan menjadi jelas. Beberapa hari kemudian mereka sampai di Jiaksing. Beberapa kilometer lagi adalah pusat Zheng Yei Bang. Dari jauh terlihat, kantor luas di bawah sinar matahari memancarkan kehijauan penuh kehidupan. Masih berjarak sekitar 30 meter lagi, dari dalam hutan muncul beberapa orang yang kepalanya dibungkus dengan kain abu. Yang satu berkata, Gunung hijau masih tetap ada, Ruan Wai tidak bisa menjawab, dia kebingungan berdiri di sana. Wan Yei sangat lincah, dia tertawa dan berkata, Air yang hijau masih tetap mengalir, teman datang dari mana? Tanya orang itu. Aku datang dari lembah selatan, aku ingin bertemu dengan ketua kalian sahut Wan Yei. Tiga laki-laki yang kepalanya dibungkus kain abu saling pandang, karena mereka tidak tahu lembah selatan berada di mana dan belum pernah mendengar tempat itu. Tapi sikap kedua orang di depan mereka begitu gagah juga terpelajar, mereka tidak berani berbuat macam-macam. Segera ada seorang laki-laki dengan sikap hormat berkata, Tamu yang terhormat, harap kalian menunggu sebentar, Aku lapor dulu dia tergesa-gesa masuk ke dalam hutan, meninggalkan dua orang temannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari dalam hutan keluar tiga kali suara petasan lalu keluar sebaris laki-laki berpakaian abu dan di pinggang mereka terikat kain merah. Dalam barisan terdengar ada suara keras, ketua menyambut dengan hormat kedatangan tamu dari lembah selatan. Diam-diam meruan Wei merasa terkejut, dia tidak menyangka begitu Wan Yei mengatakan lembah selatan akan terjadi perubahan begitu besar. Karena merasa aneh, dia melihat Wan Yei. Wan Yei dengan akal mengedipkan Matthew seperti berkata, bagaimana, aku hebatkan suara yang berat dan besar itu baru selesai bicara, keluar seorang laki-laki tegap berwajah kotak. Dia memakai baju perak. Begitu melihat Ruan Wei, dia terkejut dan berteriak dengan suara kecil. Ruan Yei mengenalnya di rumah Zhong Jing dulu, dia adalah tombak perak Tao Chiu. Pada waktu mereka bertemu dulu, tanpa sengaja dia memukul dan melukainya. Tanpa merasa bersalah, Ruan Wei tertawa kepadanya. Di belakang Tao Chiu keluar seorang laki-laki setengah bayat tampan juga luwes. Dia tertawa dan berkata, kakak tahu, siapa yang datang Tao Chiu diam tidak menjawab. Ketika Ruan Wei melihatnya, hatinya bergetar. Laki-laki setengah bayat itu begitu melihat Ruan Wei, dia juga merasa terkejut. Laki-laki setengah bayat itu dan Ruan Wei saling pandang dengan diam. Tao Chiu melihat keadaan seperti ini, diam-diam merasa sedih. Dia tidak ingin melihat lagi dan membalikan tubuh. Dunia ini seperti tanpa suara, Ruan Wei merasa aneh dan berkata, aneh. Mengapa kalian berdua begitu mirip laki-laki setengah bayat itu awalnya merasa terkejut, kemudian sambil tertawa dia bertanya kepada Ruan Wei, kakak kecil ini apakah adalah murid ketua Wen dari lembah selatan. Wentian Zhi sudah lama terkenal di dunia perselatan. Dari mulut pencuri selatan dan perampok utara, laki-laki setengah bayat ini pernah mendengar tentangnya. Sekarang dari lembah selatan ada yang datang berkunjung pasti akan disambut dengan istimewa. Tapi Ruan Wei dengan gugup menggelengkan kepala dan berkata, bukan, bukan, bukan. Laki-laki setengah bayat itu tertawa dan berkata, aku adalah ketua Zeng Yei Bang, Lunan Ren, apakah boleh tahu yang mana yang datang dari lembah selatan. Tiba-tiba Ruan Wei berteriak, kau adalah Lunan Ren melihat Ruan Wei langsung menyebut namanya, walaupun tidak sopan tapi tetap dijawab. Betul Tau Chiu membalikan tubuh, dengan wajah penuh amarah dia membentak Ruan Wei, kau, kau, mana boleh memanggil nama beliau? Begitu saja Ruan Wei tertawa dingin, dia bukan raja mengapa tidak boleh memanggil namanya? Tau Chiu ingin memberitahu orang yang ada di depannya adalah ayahnya, mana boleh langsung memanggil nama? Tapi Tau Chiu ingat pesan Tuan Jian, jangan memberitahu siapa Ruan Wei kepada Lunan Ren, maka dia berusaha menekan emosinya. Tapi begitu Weng Yei melihat Lunan Ren dan Ruan Wei sangat mirip, dia merasa dekat dengan mereka. Dia sudah melupakan kata-kata Zong Jing kalau Lunan Ren adalah laki-laki yang doyan perempuan. Weng Yei menjawab, aku datang dari lembah selatan, kami sengaja mengunjungi ketua Lunan Ren tertawa sambil mengangguk. Tetua Wen adalah, beliau ayahku, ayahmu sangat terkenal di dunia persilatan, bisa berkenalan denganmu, benar-benar aku merasa beruntung Weng Yei melihat ketua perkumpulan besar tapi ramah, dalam hati Weng Yei mengaguminya. Maka perasaan akrab semakin bertambah. Sambil tertawa dia menjawab, aku bermargawan, bernama Yei. Bisa bertemu dengan ketua, aku juga merasa sangat beruntung dalam hati Ruan Wei menganggap Lunan Ren adalah laki-laki yang doyan perempuan. Sekarang melihatnya akrab dengan adik Yei-nya, Ruan Wei mulai mencurigai Lunan Ren, jangan-jangan dia ingin memikat Wan Yei. Maka timbul rasa cemburu. Ruan Wei marah, Lunan Ren, dimanakah sembunyikan bibiling Lunan Ren terkejut, dan bertanya dengan tidak mengerti, bibiling yang mana Ruan Wei mulai marah, dia adalah istri Paman Zong, kau adalah ketua Zheng Yei Bang, tapi tidak disangka kau telah mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain, apakah kau tidak merasa malu sekali membuka mulut, dia memarahi Lunan Ren. Hal ini membuat wajah Tao Tzu menjadi pucat. Diam-diam dia berpikir, bocah ini benar-benar pantas mati. Baru pertama kali bertemu, kau sudah berani memarahi ayahmu Lunan Ren mempunyai kemampuan menahan emosi, tapi setelah mendengar perkataan Ruan Wei, wajahnya mulai berubah. Dengan suara gemetar karena marah dia berkata, kau, siapa kau? Mengapakah sembarangan berkata dan memutuskan yang tidak-tidak? Ruan Wei mengira Lunan Ren takut sehingga suaranya menjadi bergetar. Biasanya orang yang bersalah baru bersikap seperti itu, maka dengan serius dan gagah dia berkata, aku bernama Ruan Wei, aku nasah hati, kau harus berpikir jernih, jangan menjadi orang berdosa sehingga ditertawakan orang, dengan begitu nama baik Zeng Yei Bang akan jelek karena dirimu dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Karena marah, Lunan Ren tidak sanggup bicara, dia menunjuk ke Ruan Wei dan berkata, kau, kau, tidak menunggu dia selesai bicara, Ruan Wei berkata lagi, Ruan Wei melihat kau adalah ketua Zeng Yei Bang maka aku berbaik hati memberitahumu. Jika tahu salah, berubahlah. Bila kau berubah aku akan memaafkanmu. Cepatlah cari Paman Zong agar suami istri ini bisa rukun kembali. Aku tidak akan membuat masalah denganmu, kalau tidak, Taot Siu yang berdiri di sisi tidak tahu harus berkata apa, yang pasti dia tidak percaya kalau Lunan Ren adalah orang seperti itu dan dia juga bisa memastikan Ruan Wei sudah salah paham. Dia ikut berkata, bocah, semakin bicara kau semakin melantur, apakah kau tahu siapa dia? Ruan Wei melihat Taot Siu, dia tidak ingin tahu apa yang dimaksud Taot Siu. Dia berkata lagi, hari ini kedatangan Ruan Wei kemari, pertama adalah untuk menasehati ketua Zeng Ye Ibang Lunan Ren yang sangat terkenal. Aku berharap karena kecerobohan ini, bisa mengubahnya menjadi orang baik. Kedua, aku ingin mencari bibiling dan menyampaikan beberapa pesan. Sekarang dia tinggal di sini. Maaf, harap kau bisa memberitahu kepadanya, beberapa hari lagi ada biksu bisutuli yang bernama Biksu Harimau, pada bulan 1 tanggal 1 akan bertarung dengan Tuan Jian di Gunung Jungsan. Setelah mendengar kata-kata ini, akhirnya Lunan Ren dengan terkejut berkata, apa yang kau katakan? Ruan Wei menarik nafas dan berkata, aku tidak ingin bicara apa-apa lagi, apakah kau mau mendengar nasihat ini atau tidak terserah. Adik Yei, mari kita pergi. Dia langsung pergi, tidak ingin singgah lebih lama lagi di sana sekalipun hanya sedetik. Adik Yei dia menarik tangan Ruan Yei dan terbang ke atas kuda. Lunan Ren benar-benar marah melihat Ruan Wei akan pergi, benar-benar penghinaan yang luar biasa. Lunan Ren membentak, diam di sana Ruan Wei tidak ingin bermusuhan dengan Zeng Yei Bang, dia mengacuhkan bentakan keras Lunan Ren dan pergi dengan Bae Tima. Lunan Ren tidak akan membiarkan Ruan Wei pergi begitu saja, dia akan mengejar, menangkap Ruan Wei, membalas penghinaan tadi. Tapi Taot Siu beraksi cepat. Dia menarik Lunan Ren yang sudah siap berlari. Dengan tergesa-gesa dia berkata, ketua, biarkan dia pergi mengapa umurnya masih muda, dia salah paham kepada Anda, untuk apa diladeni Lunan Ren marah, lepaskan aku. Hal yang lain aku bisa maklumi, tapi hal ini tidak bisa. Aku harus menangkapnya kembali, aku harus menghajarnya, tapi Taot Siu tetap menarik Lunan Ren, dia tahu jika dia melepaskan tangannya, dengan ilmu meringankan tubuh milik Lunan Ren, dia pasti akan bisa mengejar Ruan Wei. Bagaimana dia bisa membiarkan ayah dan anak ini saling bertarung? Melihat Taot Siu tidak melepaskan pegangan tangan, Lunan Ren marah, dengan sekuat tenaga dia melepaskan diri dan siap mengejar. Dalam waktu yang terdesak ini, terpaksa Taot Siu berkata, dia adalah putramu, jangan dikejar lagi setelah mendengar kata-kata ini, tubuhnya yang sudah berlari langsung berhenti. Lunan Ren berteriak, dia putraku betul, dia adalah putramu yang sudah 10 tahun lebih tidak pernah Anda temui apakah betul dia adalah putraku? Kita kejar dia, cepat kejar. Tapi Ba Timah sudah menghilang, tidak terlihat jejaknya. Bab 118. Keadaan jadi menyedihkan sulit menebak pelakunya Ruan Wei meninggalkan tempat Zeng Yeibang dan terus berlari sampai ratusan kilometer baru berhenti. Ba Timah yang membawa mereka berlari tidak terlihat lelah, benar-benar seekor kuda hebat. Ketika kudanya berlari lambat, tiba-tiba Ruan Yei berkata, Dage, aku ingin pulang sebentar apa? Kau ingin meninggalkan aku lagi? Siapa bilang aku ingin meninggalkanmu? Kau ingin pulang, berarti kau ingin meninggalkan aku? Ruan Yei tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar Dage yang bodoh. Kau boleh ikut aku pulang? Bukankah kita tidak akan berpisah? Apakah orang tuamu akan menyambutku dengan baik? Ruan Yei ragu sebentar, aku tidak tahu apakah mereka akan menyambut baik kedatangan Dage, karena aku putri kandung mereka tapi mereka tidak menyayangiku, apalagi kau kalau begitu, aku tidak perlu ke sana. Ruan Yei cemberut, dia pura-pura marah, jika Dage tidak ikut, aku juga tidak ingin pulang Ruan Yei dengan cepat menggoyangkan tangan, mana boleh begitu. Kau sudah meninggalkan rumah satu tahun lebih, kalau tidak pulang, itu artinya tidak menghormati orang tua, pulanglah sebentar kalau begitu, kakak akan menemaniku pulang. Bukan kata Ruan Yei tertawa Ruan Yei tahu sifat Ruan Yei yang keras kepala. Kalau tidak setuju, dia benar-benar tidak akan pulang, apalagi dia sendiri enggan berpisah dengan Ruan Yei, terpaksa dia berkata, baiklah, Dage akan menemani pulang karena senang, Ruan Yei meloncat-loncat seperti anak kecil, dia hampir terbanting dari kuda. Ruan Yei pura-pura marah sambil tertawa, sudah dewasa masih seperti anak-anak, kau benar-benar tidak tahu malu di sisi Dage, aku ingin menjadi anak kecil yang pulos, Ruan Yei tertawa. Kata-kata Ruan Yei mengandung makna yang dalam. Ruan Yei memeluk Ruan Yei dengan rat dan menganggap dia adalah anak kecil yang lucu. Dalam waktu satu bulan, mereka sudah tiba di Guangxi. Sejak dulu Ruan Yei ingin menikmati pemandangan Guangxi, sekarang sepanjang jalan mereka bisa menikmatinya. Hati Ruan Yei benar-benar senang tapi begitu teringat pada kakek Syao San Yei, hatinya sedih lagi. Hari ini mereka tiba di Liuzetou. Liuzetou adalah tempat yang pemandangannya sangat indah di Guangxi, apalagi di sisinya ada kekasih yang menemani sambil menikmati pemandangan alam yang indah, Ruan Yei juga merasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Sesampainya di Liuzetou, mereka masuk ke sebuah penginapan. Ketika ingin tidur, Ruan Yei berkata, besok aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat aneh, sesampainya di sana Dage pasti akan terkagum-kagum. Setelah itu Ruan Yei tertawa lembut dan pergi. Dengan penuh kebahagiaan Ruan Yei berbaring di atas ranjang, dia melihat langit-langit kamar, tiba-tiba dia teringat sebuah kalimat, segera wajahnya berubah dan dia duduk kembali. Terlihat dia berbicara sendiri, kalau terlalu senang akan terjadi kesedihan, apakah aku akan mengingat cerita kakek siaosan Yei, tempat, keadaan semua cocok dengan ceritanya. Bulu kuduknya meremang, dia duduk termenung. Hari kedua pagi, Ruan Yei berubah total, Ruan Yei tidak merasakannya, dia masih tertawa dan berkata, Dage, mari kita pergi. Mereka berdua tetap menunggang seekor kuda, setelah keluar dari kota Liuzhou, sekitar 10 km lebih di depan ada batu-batu aneh. Pemandangan itu seperti sekuntum bunga teratai hijau, setiap elai bunga tertutup oleh awan yang tipis, benar-benar seperti tempat tinggal Dewa Dewi. Ruan Yei menunjuk pemandangan batu dan berkata, gunung ini disebut gunung King Lian, teratai hijau. Setelah masuk ke sana kau akan tahu keunikan gunung ini. Di dunia ini jarang ada yang berani melewatinya, Ruan Yei teringat musuh kakek siaosan Yei tinggal di gunung ini. Suaranya mulai gemetar berkata, apakah, rumahmu, rumahmu, berada di sana? Dia berharap Ruan Yei menjawab, bukan tapi Ruan Yei malah tertawa berkata, kenapa Dage bisa tahu segera wajah Ruan Wei berubah. Ruan Yei segera merasa aneh dan berkata, Dage, Dage, apa yang terjadi padamu? Kemudian pelan-pelan merabadah Ruan Wei dan berkata, apakah kau sakit Ruan Wei berusaha menahan hatinya yang sedih? Dan berpikir, jika ingin membalaskan dendam kakek jangan emosi dulu jika bukan Ruan Yei yang membawanya masuk, tidak mudah masuk ke lembah sana, dia tertawa dengan terpaksa, tidak, tidak ada apa-apa, hanya sedikit tidak enak tubuh, Ruan Yei tertawa, tidak apa-apa, setelah sampai di rumahku, aku akan memberi obat buatan ayah. Aku jamin kau akan segera sembuh kemudian dia terus bercerita tentang keahlian ayahnya. Harus diketahui lembah selatan Wentian ZHI adalah orang yang sangat berbakat, semua dikuasai dengan baik, pantas Wen Yei terus memuji ayahnya. Ruan Wei dengan sedih melihat Wen Yei, dalam hati dia menarik nafas, mengapa kau adalah putri musuh kakekku? Mengapa? Mengapa? Mengingat nanti dia akan bermusuhan dengan Wen Yei, dari sudut matanya dia telah meneteskan air mata. Wen Yei terus bicara, dia lupa daganya sedang sedih. Ruan Wei mengikuti Wen Yei masuk formasi batu yang telah disusun Wentian ZHI. Tidak lama kemudian mereka sudah berada di dalam lembah. Benar saja di dalam lembah ada sebuah rumah batu yang pernah kakek ceritakan. Belum sampai di rumah batu, dari dalam keluar seorang pak tua memakai baju pendeta. Pak tua itu melihat kedatangan Wen Yei. Walaupun terlihat dia sangat tenang tapi dari metu dan alisnya terlihat kalau dia sangat memperhatikan Wen Yei. Melihat ayah yang sudah satu tahun tidak ditemuinya, dia menjadi kurus. Wen Yei lupa ayahnya sangat canggung kepadanya, dia masuk ke pelukan ayahnya, berteriak dengan manja, ayah, ayah, putrimu sudah pulang, dengan penuh kasih sayang Wentian ZHI mengelus-elus kepala Wen Yei dan berkata, bangun, bangun nak, kau sudah besar, jangan sampai ditertawakan oleh temanmu, mendengar sepertinya ayahnya tidak marah karena membawa Ruan Wei masuk lembah. Maka dengan senang Wen Yei berdiri, wajahnya penuh tawa dia berkata, ayah, aku kenalkan, dia adalah, tiba-tiba Ruan Wei berkata dengan dingin, tidak perlu dikenalkan, aku tahu namanya adalah Wentian ZHI. Wen Yei terkejut dan berkata, da, da, jangan tidak sopan kepada ayahku, Ruan Wei membentak, kecuali tidak sopan, hari ini aku ingin membunuhnya. Air Mati Wen Yei terus menetes, kau, kau, kau berani Wentian ZHI tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dunia ini benar-benar terbalik, aku tidak marah karena kau sudah masuk ke lembahku tanpa izin, tapi kau masih ingin mencari keributan. Apakah kau kelebihan kepala dan tangan Ruan Wei menunggu dengan serius, aku hanyalah seorang pelajar yang lemah, tapi hari ini aku harus mencabut nyawamu. Wentian ZHI merasa aneh, apakah aku ada dendam denganmu tiba-tiba Ruan Wei menyerang sambil menjawab, betul. Dendam yang sangat dalam Wentian ZHI menghindar dan bertanya, siapa kau Ruan Wei seperti orang gila, kedua tangannya terus menyerang dan tidak menjawab. Wentian ZHI sambil menangis juga berteriak, Dage, hentikan. Dage, hentikan. Suara Wentian ZHI tidak bisa menghentikan serangan Ruan Wei. Karena Wentian ZHI terus diserang, dia juga melihat kelihayan ilmu telapak Ruan Wei, dia tidak peduli lagi apakah dia adalah teman putrinya atau bukan. Maka dia mulai mengeluarkan langkah-langkah aneh juga berubah-ubah. Kemudian kaki kirinya tiba-tiba menendang. Dalam hati dia berpikir, tendangan ini pasti tidak akan bisa dia hindari tapi Ruan Wei pernah belajar ilmu langkah-langkah Jiu Kong Lian Huan Bu milik Wentian ZHI, maka dengan mudah dia menghindar. Bocah, dari mana kau belajar ilmu langkah-langkah milik Ruan Wei tertawa, belajari dari putrimu dalam hati Wentian ZHI berpikir, putriku mengajarkan Jiu Kong Lian Huan Bu, hubungan mereka pasti sudah erat, aku tidak boleh melukainya, tapi ilmu telapak Ruan Wei terus berubah-ubah, membuat Wentian ZHI harus dengan memusatkan pikiran menghadapinya. Setelah beberapa jurus, langkah-langkah Jiu Kong Lian Huan Bu digunakan oleh Wentian ZHI lebih hebat dari Ruan Wei. Maka walaupun serangan Ruan Wei sangat cepat tapi tetap tidak bisa melukai Wentian ZHI. Setelah lama bertarung tidak bisa menang, Ruan Wei segera teringat ilmu silat ksiaosan Iye. Dia berpikir dia harus menggunakan ilmu silat ksiaosan Iye membunuh Wentian ZHI, itu baru puas membalaskan dendam kakeknya. Karena itu, kedua tangannya mengambil Wemang ZHU. Dia melepaskannya seperti hujan ke arah Wentian ZHI. Serangan senjata ini bukan main hebatnya. Karena kelambatan Wentian ZHI, tangannya jadi terkena satu butir Wemang ZHU dan darah terus mengucur. Wemang ZHU di tangan Ruan Wei lebih hebat dan sulit dihindari. Jika Wentian ZHI tidak mempunyai tenaga dalam yang tinggi, mungkin tangannya akan putus. Wentian ZHI tahu senjata rahasia yang bernama Wemang ZHU ini. Dia terkejut dan berkata, apa hubunganmu dengan ksiaosan Iye dengan sedih Ruan Wei berkata, diakah keku? Hari ini aku datang demi membalaskan dendam neneku serahkan nyawamu. Dia mengeluarkan lagi dua genggam Wemang ZHU. Dengan kera yang lebih lihai menyerang Wentian ZHI lagi. Wentian ZHI tertawa terbahak-bahak, benar-benar lucu, nenekmu tidak mati tapi Ruan Wei tidak percaya kaptah-katanya. Dia mulai menyerang mengarah ke dada Wentian ZHI dan Wentian ZHI tidak bisa menghindar. Tubuhnya terkena lagi sebuah Wemang ZHU, darah kembali mengalir lagi membasai baju. Keadaan sangat menakutkan. Kera melepaskan Wemang ZHU yang digunakan Ruan Wei bernama Mentian Huah Yeu, langit penuh hujan bunga. Ksiaosan Iye menghabiskan waktu 18 tahun untuk menciptakan jurus ini. Caranya benar-benar sangat lihai. Jangankan Wentian ZHI, Chuan Jian sendiri juga belum tentu bisa menghindar. Dua kali lemparan Ruan Wei mengenai sasaran, hal ini menambah rasa percaya dirinya. Segera dua genggam Wemang ZHU disiapkan untuk dilepaskan lagi. Dalam hati dia berpikir kali ini dia pasti bisa mencabut nyawa Wentian ZHI. Karena menangis terus, Wentian ZHI tidak bisa mengalahkan Ruan Wei, terpaksa dia melotot melihat Ruan Wei akan menyerang lagi. Ketika Ruan Wei bersiap-siap menyerang untuk membalaskan dendam neneknya, tiba-tiba terdengar suara penuhi bawah berkata, hentikan Ruan Wei terkejut mendengar suara ini dan melihat dari rumah yang terbuat dari batu, keluar seorang perempuan berpakaian sederhana. Melihat perempuan itu, diam-diam Ruan Wei terkejut karena dia merasa sangat mengenal perempuan ini. Perempuan setengah bayak itu berjalan ke tempa Wan Yei pingsan. Dia mengambil sapu tangan basah yang dibawanya, dan meletakkannya di atas dahiun Yei, lalu pelan-pelan memanggil, Y.I.R., bangunlah. Y.I.R., bangunlah Wan Yei pelan-pelan mulai sadar. Melihat ibunya dia tahu ibunya tidak suka dia menangis. Tapi sekarang dia sudah lupa dan masuk ke dalam pelukan ibunya, menangis sambil berteriak, Ibu, ibu. Dia ingin membunuh ayah, sekarang Ruan Wei sangat terkejut melihat perempuan itu sangat mirip dengan ibunya, baik dari bentuk wajah ataupun bentuk tubuhnya, hanya usianya lebih tua 10 tahun lebih dari ibunya. Dada Wan Tian Z.H.I. yang terkenal ulmang Z.H.U. terluka agak parah, melihat istrinya hanya memperhatikan putrinya dan sama sekali tidak memperhatikan dia masih hidup atau tidak. Mengingat 10 tahun lebih ini dia begitu menyayanginya, tapi sekarang sedikit pun tidak ada perhatian padanya, maka air matanya terus menepes. Ruan Wei tahu Wan Tian Z.H.I. tidak mempunyai tenaga untuk melawan lagi dan dia juga tidak akan bisa lolos, maka dia meninggalkan Wan Tian Z.H.I. dan mendekati perempuan itu. Permisi, aku ingin bertanya apakah nyonya kenal dengan ibu Kuk Xiao Nan Pin. Perempuan itu melihat Ruan Wei dan berteriak, Nan Pin. Nan Pin, ketika memanggil nama Nan Pin wajahnya memancarkan rasa cinta yang sangat dalam. Ruan Wei tahu hubungan mereka pasti tidak biasa. Dengan hati bergejolak dia bertanya, apakah nyonya kenal dengan ibuku? Tiba-tiba perempuan itu menangis, Nan Pin adalah putriku. Masa aku tidak kenal, masa aku tidak kenal dia, wajah Ruan Wei berubah, dia melihat dari perempuan itu ada bekas luka. Ruan Wei sudah bisa memastikan kalau dulu dia menabrakan kepalanya ke batu dan tidak mati, hanya meninggalkan bekas luka. Kakek mengira dia sudah meninggal, sekarang dia malah menikah dengan Wan Tian Z.H.I. dan melahirkan Wan Y.I. Keringat dingin Ruan Wei mulai menetes, diam-diam dia berpikir, untung aku dan Wan Y.I. belum menikah, jika tidak, apa yang akan terjadi? Kami sudah melanggar etika sekarang setelah tahu neneknya tidak mati, dia tidak mempunyai alasan lagi untuk membunuh Wan Tian Z.H.I. Ruan Wei tidak ingin tinggal lebih lama di sana, dengan gugup dia pamit, Hei, Nek, perempuan itu dengan ramah berkata, aku adalah nenekmu, mengapakah sulit memanggilku? Ruan Wei ingat kakeknya yang hidup sendiri dan susah, dia menganggap neneknya perempuan tidak baik, maka dengan marah dia berkata, aku tidak ingin memanggilmu, perempuan itu meneteskan air mata, mengapa kau membenciku? Wan Y.I menangis sambil berkata, Dage, apakah kau ingin membuat ibuku marah lagi? Ruan Wei tertawa sedih, dia berteriak, Dage, Dage, aku bukan Dagemu lagi, malah kau adalah ibuku, lebih tua satu generasi dariku. Ha, 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 karena sakit hati, Ruan Wei tidak ingin tinggal lama, dia memberi hormat kepada Wan Y.I dan tertawa kecut, Bibi Wan, selamat tinggal. Dia lari dengan cepat, Wan Y.I berteriak, Dage, 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 dia ingin mengejarnya, tapi perempuan itu menarik tangannya, jangan kejar lagi, kau lebih tua satu generasi darinya, aku tidak mau menjadi bibinya, tidak mau, Wan Y.I menangis. Tapi siapa berani melawan etika ini? Ruan Wei meninggalkan lembah selatan, dia menunggah Mba Etima. Teringat kemarin dia masih bersama Wan Y.I, sekarang hanya tinggal sendiri. Semua hal di dunia ini benar-benar berubah menjadi hal, yang sulit dibayangkan. Dia mengembara tanpa ada tujuan. Entah berapa lama berkelana, dia kembali tidak memperhatikan dirinya sendiri dan berpakaian apa adanya. Dia terus berusaha melupakan Wan Y.I tapi selalu tidak bisa, dia merasa tidak bisa berpisah lagi dengan Wan Y.I, tapi mana mungkin dia bisa menikah dengan Wan Y.I. Teringat bulan 1 tanggal 15 adalah hari perjanjian antara Biksu Harimau dengan Tuan Jian, maka dia berjalan menuju Junsan. Gunung Junsan berada di tangah Danau Daunting. Dari sini ke Junsan masih jauh setelah melakukan perjalanan cukup lama maka malam hari Wan Wei baru sampai. Dia juga berpikir apakah kedua tetua ini sudah bertarung? Dengan tidak tenang dia berjalan ke puncak Junsan. Bulan bersinar sangat terang, cahaya bulan menyinari puncak Junsan, keadaan menjadi sangat terang. Sinar bulan juga menyinari sebuah batu dengan permukaan datar, di sana ada dua bayangan orang yang sedang duduk. Melihat dua bayangan ini, Wan Wei mengira mereka sedang bertarung dan belum selesai, maka hatinya sedikit tenang dan pelan-pelan mendekat. Di sisi batu dengan bentuk seperti panggung terdapat tiga huruf besar yang tertulis kesuan yuantai. Katanya dulu Raja Wong Ti membuat ding di sini, ding sama dengan adalah sebuah tempat masak berkaki tiga dengan dua pegangan. Setelah selesai, dia naik naga terbang ke langit. Tempat pertarungan ini benar-benar bagus karena tidak ada yang mengganggu. Musim dingin seperti ini jarang ada wisatawan yang datang. Semakin dekat, Wan Wei semakin jelas melihat bayangan itu dalam hati dia berpikir dengan aneh, sedang melakukan apa mereka. Awalnya dia mengira mereka sedang duduk berhadapan, karena beradu telapak. Begitu mendekat dan melihat dengan jelas, mereka tidak sedang beradu telapak, untuk apa mereka duduk termenung? Apakah mengadu duduk lama? Tapi di dunia persilatan tidak pernah ada yang bertarung duduk lama, maka Wan Wei dengan cepat berlari ke panggung dan melihat keadaan di sana. Dia berteriak, karena di punggung Iksu Harimau dan Cuonjian terdapat pukulan sepasang telapak berwarna hitam. Mereka sudah mati beberapa jam yang lalu. Terima kasih telah menonton!